Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke rajaan surga Intro Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Apa kabar hari ini? Kembali kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini Saya percaya berkat Tuhan telah tersedia bagi kita di hari ini Dan karena itu kita dahulukan Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yang sudah kami alami di sepanjang malam dalam istirah tidur kami Tuhan yang sudah menjaga, memberkati Sehingga kami boleh ada di hari ini Kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru Kami akan memasuki dunia kerja kami Tetapi kami akan bersaat teduh Kami membaca dan merenungkan firmanmu Urapi kami, buka hati pikiran kami Kami percaya firmanmu Bermanfaat untuk mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan Dan mendidik kami kepada kebenaran Urapi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Saudara kejadian pasal 35 Pada ayat 16 sampai dengan 22 Bagian A Kelahiran Benyamin Rahel mati Ayat 16 Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah Bersalinlah Rahel Dan bersalinnya itu sangat sukar Sedang ia sangat sukar bersalin Berkatalah bidang kepadanya Janganlah takut Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat Ayat 18 Dan ketika ia hendak menghempuskan nafas Sebab ia mati kemudian Diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu Tetapi ayahnya menamainya Benyamin Ayat 19 Demikianlah Rahel mati Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah Yaitu Bethlehem Yaakub mendirikan tugu di atas kuburnya Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang Ayat 21 Sesudah itu berangkatlah Israel Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder Ayat 22 Ketika Israel diam di negeri ini Terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha Gundik ayahnya Dan Kedengaran lah hal itu Kepada Israel Sedara perhatikan di ayat 18 Dikatakan begini Dan ketika ia hendak menghempuskan nafas Sebab ia mati kemudian Diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu Tetapi ayahnya menamainya Benyamin Sedara Saya pikir setiap orang tua pasti tidak akan Asal-asalan ya Ketika hendak Memberikan nama kepada anaknya Betul Setiap nama yang diberikan Pasti memiliki arti Apakah itu sejarah Atau harapan bagi orang tua Betul sodara Nah dewasa ini sodara Setiap pasangan muda yang hendak Menantikan kelahiran anaknya Pasti sibuk Hunting dan browsing Untuk mencari info Sebanyak mungkin Tentang daftar Nama-nama yang dinilai bagus Dan Cocok mungkin Untuk calon bayinya Dan mereka pasti akan mencari nama Yang memiliki arti positif Dengan harapan Anak itu Akan memiliki karakter Atau nasib Yang baik Sesuai dengan arti Namanya Betul sodara Nah Benyamin adalah Anak kedua Yaakub Dari Rahel Di awal kelahirannya Benyamin diberi nama Benoni Yang berarti Anak duka cita Oleh sang ibu Sebelum Menghambuskan Nafasnya Yang terakhir Sesaat Setelah Melahirkannya Mungkin Rahel sudah merasakan Kepedihan yang mendalam Karena kondisinya Yang tidak baik Saat Mengandung Dan Mungkin juga Dia memiliki Virasat Bahwa ia akan Segera pergi Meninggalkan Anaknya itu Untuk selama-lamanya Namun Dengan segera Yaakub Mengganti nama Benoni Karena Benoni Itu artinya Anak duka cita Menjadi Benyamin Yang berarti Anak Kebahagiaan Dan Sudara mungkin Yaakub Punya harapan Dan doa Yang kuat Bahwa Benyamin Akan menjadi Anak Yang membanggakan Dan Yang nantinya Akan mendatangkan Kebahagiaan Bagi dirinya Dan Seiring Berjalannya Waktu Harapan Dan Kerinduan Yaakub pun Terjawab Sudah Alkitab Menyatakan Bahwa Dari garis Keturunan Yaakub Ini Benyamin Merupakan Nenek Moyang Salah satu Dari 12 Suku Yang ada Di Israel Yaitu Suku Benyamin Selain itu Sudara Jika diperhatikan Keberadaan Benyamin Juga menjadi Semacam Mahnet Ya Jadi Semacam Mahnet Tersendiri Bagi Yusuf Yang adalah Sudara Kandungnya Dari Ibu Rahel Yang pada Waktu itu Menjabat Perdana Menteri Di Mesir Kalau sudah Baca di Kejadian Pasal 44 Pada Ayat 21 Bawalah Dia Kemari Kepadaku Kata Yusuf Supaya Mataku Memandang Dia Nah Sudara Setelah Bertemu Dengan Benyamin Itulah Yusuf Mau Membuka Jati Dirinya Di hadapan Saudara Saudaranya Dan Sudara Allah Telah Menyuruh Aku Kata dia Mendahului Kamu Untuk Menjamin Kelanjutan Keturunanmu Di bumi ini Dan untuk Memelihara Hidupmu Sehingga Sebagian besar Daripadamu Tertolong Demikian Tertulis dalam Kejadian 45 Ayatnya yang Kedelapan Dan Akhirnya Saudara Yaakub Dan keluarga Besarnya Pindah Ke Mesir Dan hidup Diberkati Di sana Sungguh Benyamin Telah menjadi Anak Kebahagiaan Bagi Yaakub Saudara Apa yang menarik Disini Kita tahu Bahwa Tadinya Benyamin Diberi nama Benoni Yang artinya Anak Dukacita Tetapi Kemudian Diganti oleh Ayahnya Menjadi Benyamin Artinya Anak Kebahagiaan Saudara Dan Harapan Yaakub Ini Terwujud Bahwa Benyamin Ini Membawa Kebahagiaan Dalam Kehidupannya Saudara Apa arti Namamu Saudara Nah Tuhan Tuhan Bisa Merubah Yang Tidak Baik Menjadi Baik Dan Karena itu Saudara Aku yang Kekasih Setiap Kita Memiliki Potensi Untuk Apa Namanya Karena Kita Diberi Kuasa Maka Di dalam Diri Kita Ada Kuasa Apa Yang Kita Ucapkan Itu Akan Terjadi Ya Apa Yang Kau Ikat Kata Tuhan Terikat Apa Yang Kau Lepas Terlepas Itu Sebabnya Saudara Aku yang Kekasih Dalam Kehidupan Praktis Mari Kita Memperkatakan Perkataan Yang Positif Ya Mungkin Kita Mengalami Hal-hal Yang Buruk Dalam Hidup Ini Tetapi Lupakan Hal Itu Biarlah Kita Selalu Berfikir Atau Memiliki Pengharapan Berfikir Positif Dan Memiliki Pengharapan Di Dalam Tuhan Bahwa Tuhan Bisa Merubah Yang Duka Cita Menjadi Kebahagiaan Saya Percaya Hari ini Saudara Akan Mengalami Kebahagiaan Mungkin Di Dalam Menjalani Kehidupan Di Hari Ini Dengan Tugas Kerja Saudara Ada Kesulitan Ada Duka Cita Tetapi Ingat Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Keba Mendatangkan Kebaikan Jadi Allah Bisa Merubah Yang Tidak Baik Yang Buruk Menjadi Baik Dan Menjadi Kebahagiaan Sehingga Hari ini Kita hidup Di dalam Kebahagiaan Karena Tuhan Yesus Hadir Dalam Hidup Kita Amin Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Kami Percaya Engkau Sanggup Merubah Yang Tidak Baik Menjadi Baik Dan Rancangan Dalam Hidup Kami Adalah Rancangan Yang Baik Sebagaimana Ben Oni Anak Duka Cita Menjadi Benyamin Anak Kebahagiaan Maka Kami Pun Percaya Bahwa Ketika Kami Berada Di dalam Kristus Dan Kristus Di dalam Kami Maka Hidup Kami Penuh Dengan Kebahagiaan Ada Tantangan Ada Kesulitan Yang Kami Jumpai Dalam Menjalani Hidup Ini Tetapi Ada Tuhan Yang Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebahagiaan Kebaikan Bagi Setiap Kami Berkati Seluruh Sahabat Galilea Dimanapun Mereka Berada Dalam Tugas Dan Kerja Mereka Hari Ini Tuhan Berkati Tuhan Buat Promosi Mereka Naik Dan Bukan Turun Jadi Kepala Bukan Ekor Ada Terobosan Yang Tuhan Kerjakan Dalam Hidup Mereka Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mesuki Hari Ini Dengan Ucapan Syukur Dan Berjalan Bersama Tuhan Haleluya Amen Bapak Kami Yang Disurta Dimuliakan Lah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Disurga Berikanlah Kepada Kami Makanan Yang Secut Keputnya Ambul Dosa Kami Seketika Kami Menampuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Jangan Jangan Lama Diri Kami Kedalam Mencoba Tetapi Lepaskan Lama Kami Diri 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 Segala Yang Jahat Selalu Kau Yang Ampunya Kerajaan Dan Kuasa Kepunyaan Selama Ulamanya Keputnya 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 Keputnya